Hai pengungkapan keterlibatan oknum anggota kepolisian berpangkat Brigadir yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu disampaikan langsung wakapolda Sulaw Setengah Kombes Pol Setio Budi Momponi dalam press release pada selasa pagi ia menjelaskan dari hasil penyelidikan pasca penanggapan pada hari Kamis tanggal 20 September informasi awal yang dapat disampaikan bahwa barang haram tersebut berasal dari kota Binjai Sumatera Utara Menurutnya tersangka berinisial AG yang bertugas di Polres Donggala saat ini keterlibatannya dengan barang haram tersebut masih sebagai kurir Ada tidaknya keterlibatan AG dengan tersangka-tersangka sebelumnya Budi menaku saat ini masih melakukan pendalaman Namun secara tegas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH akan diberikan kepada AG Selain itu untuk mengantisipasi adanya anggota Polri yang terlibat narkotika pihaknya akan rutin menggelar tes Oren beberapa waktu yang lalu khususnya pada tanggal 20 September 2018 pukul 14.15 ini telah melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang terduga melakukan tindak bedanan narkotika yaitu berupa sabu ya berinisial AG umur 35 tahun merupakan anggota Polri ya anggota Polri Tim Liputon Radar TV Palu